Hai Besmarter, di video kali ini kita akan menjelajah ke Nusantara. Kita akan belajar apakah Indonesia memiliki piramida, dan apakah ada teori konspirasi mengenai situs-situs bersejarah di Indonesia? Ketika mendengar kata piramida, mungkin yang terbayang adalah bangunan megah di Mesir atau Meksiko. Tapi tahukah kalian? Beberapa struktur di Indonesia juga diduga memiliki bentuk piramida dan mungkin menyimpan sejarah yang belum terungkap. Di berbagai belahan dunia, piramida dibangun oleh peradaban kuno dengan tujuan berbeda-beda. Di Mesir, piramida adalah makam raja, sedangkan di Meksiko, piramida lebih banyak digunakan sebagai tempat pemujaan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Salah satu situs yang paling terkenal adalah Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Banyak peneliti berpendapat bahwa struktur di tempat ini bukan hanya bukit alami, melainkan sebuah piramida yang telah terkubur selama ribuan tahun. Beberapa penelitian geologi menunjukkan adanya lapisan batu yang disusun secara teratur hingga ke dalam tanah. Gunung Padang merupakan situs Megalitikum yang diduga sebagai kompleks bangunan tertua di dunia. Penelitian menggunakan metode georadar dan uji karbon menunjukkan bahwa bagian bawah situs ini berusia lebih dari 10.000 tahun, jauh lebih tua dibanding piramida Mesir. Struktur di Gunung Padang terdiri dari susunan batu yang membentuk teras bertingkat, menyerupai piramida berundak yang lazim ditemukan di peradaban kuno. Jika teori ini terbukti benar, maka Gunung Padang bisa menjadi bukti bahwa peradaban maju pernah berkembang di Nusantara jauh sebelum yang kita ketahui selama ini. Namun, mengapa Gunung Padang tidak seterkenal piramida Mesir? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Satu, minimnya eksposur global. Piramida Mesir telah dipelajari dan dipromosikan secara global selama ratusan tahun. Sementara penelitian mengenai Gunung Padang masih relatif baru dan belum banyak mendapat perhatian internasional. Dua, kurangnya bukti arkeologi yang konklusif. Meski penelitian awal menunjukkan Gunung Padang berusia lebih tua dari Piramida Giza, masih ada perdebatan ilmiah mengenai apakah struktur ini benar-benar buatan manusia atau hanya fenomena geologi alami. Tiga, tertutup oleh alam. Berbeda dengan Piramida Mesir yang jelas terlihat sebagai struktur buatan, Gunung Padang lebih menyerupai bukit yang tertutup vegetasi, sehingga tidak mudah dikenali sebagai piramida tanpa penelitian mendalam. Empat, kurangnya dukungan pemerintah dan publikasi. Piramida Mesir mendapat perhatian besar dari pemerintah Mesir dan dunia pariwisata, sementara Gunung Padang masih belum dikelola sebagai ikon budaya yang mendunia. Selain Gunung Padang, ada juga Puncak Doroalo di Lombok. Struktur ini memiliki kemiripan dengan piramida bertingkat seperti di Meksiko. Situs ini pertama kali ditemukan oleh para peneliti lokal yang mencurigai bentuk geometrisnya yang tidak lazim untuk sebuah gunung alami. Hingga kini, penelitian masih terus dilakukan untuk mengungkap asal-usulnya. Yang membuat Puncak Doroalo unik adalah bentuknya yang menyerupai piramida berundak dan orientasinya yang sejalan dengan arah astronomi tertentu, mirip dengan piramida-piramida di berbagai belahan dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa situs ini bisa saja merupakan tempat pemujaan kuno atau bahkan struktur yang memiliki fungsi spiritual atau astronomis di masa lalu. Namun, karena minimnya eksplorasi dan publikasi, Doroalo masih menjadi misteri yang menunggu untuk diungkap. Lalu, apakah Candi Borobudur bisa dikategorikan sebagai piramida? Secara bentuk, Borobudur memiliki struktur bertingkat yang mirip dengan piramida di Amerika Tengah. Bedanya, Borobudur memiliki denah melingkar dan dipenuhi relief yang menceritakan ajaran Buddha. Jadi, Borobudur lebih cocok disebut sebagai stupa raksasa dibanding piramida. Borobudur dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Shailendra dan merupakan Candi Buddha terbesar di dunia. Struktur ini memiliki keunikan luar biasa seperti 1. Arsitektur mandala Desain Borobudur menggambarkan konsep alam semesta dalam ajaran Buddha dengan tingkatan dari dunia manusia hingga pencerahan. 2. Relief terpanjang di dunia Terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang menceritakan kisah kehidupan Buddha dan ajaran moral. 3. Sistem interlocking batu Borobudur dibangun tanpa semen atau perikat, tetapi dengan teknik interlocking yang membuatnya tetap kokoh hingga sekarang. 4. Sejajar dengan gunung dan matahari Candi ini memiliki orientasi astronomis yang menghadap matahari terbit. Ini mencerminkan konsep spiritual dalam budaya kuno. Ada beberapa situs bersejarah di Indonesia. Di antaranya Gunung Padang, Jawa Barat, Candi Borobudur, Jawa Tengah, Candi Prambanan, Jawa Tengah, Situs Sangiran, Jawa Tengah, Kompleks Candi Muaro Jambi, Jambi, Benteng Fort Rotterdam, Sulawesi Selatan, Goa Lawa, Bali, Puncak Doroalo, Lombok. Setiap situs memiliki sejarah dan misterinya masing-masing, memperkaya warisan budaya Indonesia. Teori Konspirasi Seputar Situs Bersejarah Indonesia Tidak sedikit teori konspirasi yang berkembang mengenai situs-situs bersejarah di Indonesia. Beberapa di antaranya. 1. Gunung Padang sebagai piramida tertua. Ada spekulasi bahwa Gunung Padang adalah bagian dari peradaban maju yang hilang sebelum zaman es berakhir. 2. Borobudur dan hubungan dengan Atlantis. Beberapa teori menyebutkan bahwa Borobudur adalah petunjuk keberadaan peradaban Atlantis yang hilang. 3. Situs Megalithicum yang belum terungkap. Banyak yang percaya bahwa Indonesia menyimpan lebih banyak situs Megalithicum yang masih tertutup oleh alam dan belum ditemukan. Mari kita bandingkan piramida di tiga lokasi utama dunia, Mesir, Meksiko, dan Indonesia. Piramida Mesir 1. Tujuan utamanya adalah untuk makam para Fir'aun. 2. Struktur piramida memiliki sisi halus dan bentuk segitiga simetris. 3. Material piramida Mesir menggunakan balok-balok batu kapur dan granit yang sangat besar. 4. Teknik konstruksi piramida Mesir dengan cara batu diangkut dan disusun dengan teknik yang hingga kini masih menjadi perdebatan. 5. Usia piramida ini dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Piramida Giza 6. Keunikannya yang disejajarkan dengan konstelasi Orion dan memiliki ruang-ruang misterius di dalamnya. Piramida Meksiko 1. Tujuan utamanya adalah untuk tempat pemujaan dan ritual keagamaan. 2. Struktur dari piramida ini berundak dengan tangga besar menuju kuil di puncaknya. 3. Material dari piramida ini menggunakan batu vulkanik dan kapur. 4. Teknik konstruksi, menggunakan metode susunan berundak dengan tangga curam. 5. Dibangun sekitar 1.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, Teotihuacan, Chichen Itza. 6. Keunikan Memiliki hubungan erat dengan kalender astronomi dan perhitungan waktu. Piramida Indonesia Gunung Padang, puncak Doroalo Dalamian. 1. Tujuan utamanya dugaan tempat spiritual atau pusat peradaban kuno. 2. Struktur berundak menyerupai bukit alami dengan susunan batu yang tertata secara geometri. 3. Material, batu andesit dan batu alami yang disusun dalam pola tertentu. 4. Teknik konstruksi, menggunakan susunan batu berundak yang mengikuti kontur alam. 5. Diduga berusia lebih dari 10.000 tahun berdasarkan uji karbon di Gunung Padang. 6. Keunikan Dipercaya sebagai struktur buatan manusia tertua di dunia yang tersembunyi di dalam bukit. Perbedaan utama dari ketiga piramida ini adalah tujuannya, bentuk konstruksi, dan teknik pembangunannya. Mesir menggunakan piramida sebagai makam, Meksiko untuk pemujaan, sedangkan di Indonesia, strukturnya masih menjadi misteri yang menunggu penelitian lebih lanjut. Dari Gunung Padang hingga Puncak Doroalo, Indonesia memiliki berbagai situs yang diduga memiliki kemiripan dengan piramida kuno. Meskipun penelitian masih berlangsung, hal ini menunjukkan bahwa peradaban nusantara kuno mungkin lebih maju dari yang selama ini kita bayangkan. Jika bukti lebih lanjut terungkap, apakah mungkin Indonesia akan diakui sebagai salah satu pusat peradaban dunia kuno? Misteri ini masih terus dikaji, dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang mengejutkan. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah dan misteri dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi sarana belajar yang lebih menyenangkan. Terima kasih.